Hai kamera action action dong pemain Hai musimnya ada pocong tapi ciluk 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 di wilayah itu pocong ciluk ciluk kamera action enggak nongol-nongol Hai enggak nongol-nongol sama sekali kamera action mulai lagi enggak nongol juga si pemain baru kuciluk ciluk 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 jadi pada berantem gitu nih cerita yang benarnya ya Nah perempuan itu minta diantar seolah-olah diantarlah begitu diantar masuk dia bilang itu pokoknya taunya kota dalam itu pohon karet kan kata si laki-laki yang antar pokoknya nih kota-kota luar biasa gitu sementara jalannya kan belum ada jalan asfal masih gang-gang berantakan ya pengapun karet nah ini jadi mungkin terjawab nih rasa penasaran satu Indonesia karena saya suka nyari-nyari di Google Paji ceritanya gimana sih punceng mungun sebenarnya gitu akhirnya terjawab nih dari ini ya nggak ada gue juga baru gue juga baru cerita melalui nih sebelumnya belum pernah apa aja gue cek sama siapa DM nggak bakal cerita gua ribet jadi ribet dengar cerita yang belum tentu benernya ribet 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 jadi ribet semua orang yang pasti jadi pada ribet kemana lagi ya ribet bodoh amata gue kaget pikirin ribet jadi ribet dengar cerita yang belum tentu bener Hai aneh maman bang lah ini lu pocong beneran ini aneh maman bang pocong aneh pocong bang bukain tali pocong aneh bang mandra lah pocong kayak kacamata lupa dilepas waktu dikubur bang mandra hihihihihihihihi ya ini nggak gua gua lari dah gua lari dah lo lupa pocong berdua lagi dikeroyok gua Combong lo! Oh mamat, obrolan, malam Jumat Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya Kali ini di Om Amat Season 4 Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri Jadi guys, sebagai Inspektur Horror Tragedy Gue kedatangan seorang legend nih Bahkan gue ngefans banget sama beliau Langsung aja lah kita sapa Selamat malam Pak Haji Mandra Wah ini, makasih banget loh Pak Haji Udah mau dateng ke RJ5 Cerita tentang Pocong Mumun ya Buah kehormatan nih Nah Pak Haji kan sekarang Film Pocong Mumun ini lagi beredar di bioskop ya Saya denger-denger itu katanya berdasarkan kisah nyata Nama ya, nama kalau cerita kita buat salah satu ya kaitannya dengan masalah tiktip Tapi kaitan dengan masalah nama memang punya sejarah tersendiri Kaitannya dengan masalah ada salah satu daerah yang mungkin mendekati hampir ceritanya sama dengan kayak si Manis Jembatan Ancol Nah tapi ini kan lebih sakral lagi ini sebenernya Yang kaitan dengan nama Mumun itu Oke berarti kurang lebih memang ceritanya seperti itu ya Pak Haji ya? Kalau cerita itu udah rekaan sayang Oke dan itu berarti pernah terjadi ya Urban Legend lah ya? Iya, iya, iya Artinya kalau nama yang saya gunakan memang nama yang berhubungan dengan seperti apa yang tadi kita bilang Tapi kalau bicara masalah cerita, alur cerita yang sebenarnya enggak Kita enggak berani Angkat sejarah yang kaitannya Plek sama banget dengan sejarah yang nama Mumun tadi enggak Kita cuma ngambil kutipan nama aja Oke, nah kalau boleh tahu Pak Haji Mandra sendiri punya pengalaman horor enggak sih? Yang kaitan dengan nama itu ya sebenarnya terus serang aja ya Punya, punya gitu Nanti diceritain di Nesina Oke, gitarah Pak Haji Mandra kan sekarang film Pocomumun lagi beredar nih di bioskop ya Judulnya, judulnya Mumun sekarang Mumun ya, kan lagi beredar di bioskop tuh kalau saya udah nonton tuh Iya, iya, iya Kenapa penonton RJ5 nih harus nonton film Mumun di bioskop? Ya buat yang muda-muda yang mungkin pada saat munculnya di sinetron itu mungkin enggak nyaksiin Cuma dapet kabar cerita sama dari orang tuanya Ya ini ada kesempatan buat ngelihat langsung kaitan dengan masalah Ini mungkin tontonan orang tua gue dulu nih Kira-kira gitu Nah buat orang yang udah berkeluarga udah tua ya paling kagak dia bernostalgia Iya gitu kira-kira Berarti udah tua apa aja ya? Berarti lu udah nonton duluan? Iya udah tuh anda kali dikit Oke rita dulu ceritanya Pak Haji Aduh Sialan Itu si hidul Salah ya? Salah lagunya Diam loh Dia emang punya muka gak ada gunenye Ini lain lagunya Ribet Jadi ribet Diam loh Itu bikin sendiri Pak Haji? Gue yang bikin diri dah Wah mantap nih Pak Haji masih inget ini gak? Apa tuh? Tampilin ya Apa tuh? Nah ini Pak Haji Nah nah Oke Selanjutnya ini dari ini Uthman Harun Ya inget itu Ini Pak Haji Salam dari RJL Lima Jakarta RJL Lima Jakarta RJL Berkali RJL 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 Ini grup Apa sih ini grup dang Itu tuh Sepetau nanti kita jadi grup dang Amin Artinya gini Gue selalu kalau Konten itu selalu gue gak pernah serius Gue bercandain semua Iya karena namanya gue ngobrol ya Kan gue DPR Apa tuh? DPR itu kalau bukan gedong DPR Orang DPR RI bukan DPR di bawah pohon rambutan Makanya gue selalu dibapuun dulu Mencatur ya? Kira-kira gitu ya Oke Pak Haji ditahan dulu ceritanya Sebelum dimulai kayak biasa Dukung terus konten-konten RJL Dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak Biar gue semakin manat bikin videonya Langsung aja kita mulai guys Berikut adalah ceritanya Ya Pak Haji Mandra Boleh diceritain gak Kejadian horror yang paling serem nih Terkait cerita mumun atau pocong mumun Kalau bicara masalah pocong mumun Kalau kita mau urut nih Dari era sinetron juga memang udah pernah ada kejadian Artinya Ini yang dapet Sempet jadi Kena Yang hubungannya dengan masalah Liat gitu kan Jadi peran utama sama tukang diesel Tukang diesel itu apa ya? Tukang diesel itu macam kayak Yang Yang Genset Genset itu Kan Kalau yang namanya syuting Itu kan pakai lampu banyak tuh Jadi gak mungkin pakai listrik Ya kan Kita bawa diesel sendiri Itu yang pakai di derek itu kan Nah itu Namanya juga lucu Jaul Jaul Tukang Itu udah Tukang diesel ya Memang boleh dibilang Pengalaman dan senior Itu Dari daerah Mana-mana udah kenal dia Dan Tahun berapa Pak Haji? Itu kejadian pada saat itu Kalau gak salah tahun 2000 Berapa ya? 2004 atau 2002 Kalau gak salah pada saat Syuting itu tahun berapa ya? 2004 Ya 2004 lah Eh 2002 2002 2002 itu Saat syuting Gitu kan Pada saat syuting itu Ceritanya ada Ada yang pocong gitu Coba kan syuting belum mulain Malem-malem nih Pak Haji? Malem Syuting belum dimulai Tapi Si Pemainnya udah Udah pakai kostum pocong Gitu Di rumah Penduduk Gitu Eh saya merinding Pak Haji? Belum diceritain Makanya Iya Begitu sampai Si tukang diesel kan Biasanya bulak-balik Mudar-mandir Kadang-kadang Kalau diesel itu Jensetnya itu Suka kurang air Tambahin air Begitu udah Pas banget itu Lagi malam Jumatan juga Syutingnya Begitu Sikai dihutang itu ya? Iya Di rumah kampung Yang jauh sana-sini Akhirnya begitu syuting Kebetulan sih Ya Uli itu Kenal sama pemain Pemainnya kenal Tiba-tiba dia lagi mengisi air Ada pocong di ini Duduk di atas diesel Logikanya Musim diesel hidup Itu kan Panas ya Yang gede Dieselnya yang gede Yang gitu Eh lu ngapain disini? Ntar mau syuting Lu ngapain disini? Jadi Dia gak nyadar Kalau itu bukan 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 pemain Dia taunya Pemain yang tadi dia lihat Lagi Di tempat kostum Lagi Ini Lagi pake atribut Pocong Segala macem Lagi sambil make up Tiba-tiba dia kesitu Ada pocong Dan dia gak takut Dia ngerasa Kalau itu Pemain Pemain Setelah dia pindah Dia mikir Tapi kagak mungkin lah Kan panas Lagi tadi kan gue liat Kenapa Dia balik lagi Begitu balik lagi Udah gak ada Nah kayak gitu-gitu Itu yang dilihat Dia jelasin gak Pocong ya gimana Iya po Iya itu tadi Dia mukanya Mukanya dia yang tadi Dia liat gitu Udah Rit Namanya Rita Lu kenapa tadi Nolkongsi Nah saya gak kemana-mana Tadi Tadi gue liat siapa ya Balik lagi dia Begitu liat Dilihat udah gak ada Kayak gitu-gitu Terus ada lagi Kejadian juga Setelah syuting itu Jam itu Malam itu kan Berlanjut lagi Di malamnya nih Iya Besokannya Syuting Sampai malam Tengah malam Sekitar jam 1 Sampai jam 2 Shooting Gitu kan Tiba-tiba yang pemainnya Yang jadi mumu dulu kan Edis Edis Adelia Kita udah dirumah Dia pulang Lebat tol Tiba-tiba Sendiri nih Dia Kayaknya berdualah Tiba-tiba dia telepon Ada apa nih pemain Telepon gue malam-malam Kenapa Pagi tolongin saya Tolongin saya Tolongin saya Tolongin Lu dimana nih Di tol Emang kenapa Di belakang ada Ada pocong Jadi dia duduk di depan Ini supir Ini dia Tiba-tiba Kan kadang-kadang Yang namanya supir Suka ngeliat dia Lewat ke spion tuh Kok kayak ada orang Gitu dilihat Sekali Hilang Gitu kan Sekali sampai Tiga kali Begitu dia Wah bener-bener Pocong Yang ini Bener pocongan Banget gitu Yang akhirnya Dia Guru-menggir Karena si supir ini Udah Goyang Bawa mobil Minggir Tolongin saya nih Mobil Mobil juga Emang kagak bawa jalan Dia bilang Berat Ketanya tuh Mobil Akhirnya Sampai minggir Makanya dia telepon Udah lu minggir dulu Udah Minggir Nah lu Kalau ada air Lu minum dulu Minum dulu Lu tenangi dulu Termasuk Si supir Gitu kan Berarti Dodo-duanya tuh Lihat pocong ya Pak Aji Ya Nah iya Kan Kalau edis kan Dapat dari Cerita yang Dari si supir Kaget Takut Dan lain sebagainya Akhirnya Sampai penasaran sih Akhirnya kan Sepiranya kan Mariin Begitu dia Tengokin Ke arah Edis kan Jelaskan Kebelakang Keliatan juga Gitu kan Jalan lagi Sampai ngeliat lagi Nah begitu Dia ngeliat Baru heboh Si berisik nih Perempuan Minggir dong Ini bawa mobil Lu udah ngaco Gitu Tengah malem Daripada dia Kenapa-kenapa Minggir dulu Minggir dulu Udah Lu tenangin dulu Udah Apa yang lu bisa baca Lu baca Apa yang lu bisa Lu kerjakan Artinya Lu minum Lu tenangin dulu Lu mau sempur-empat jam Mau berapa Istirahat dulu Sampai kayak begitu Pada saat itu ya Itu di era Pembuatan sinetron Saya denger-dengar juga Katanya yang Pembuatan film bioskop ini Justru ada yang lebih serem lagi Lebih parah lagi nih mah Gua malah itu Makin kena Gua malah itu makin kena Itu gimana Ceritanya panjang Ya kan gue bilang Gua kan sempet Jadi agak sedikit Aduh gimana ya Gitu Sebelumnya pada saat syuting Malam nih Ya sebelum syuting Juga dulu kan Baru mau akan Gitu Udah dapet informasi Kali itu judulnya Mumun Gitu kan Akan Karena ceritanya Gue punya konten nih Di rumah Yang tadi gue bilang DPR Oh iya Di bawah Pondambutan Iya di bawah Pondambutan Ceritanya gue Livestreaming Begitu Livestreaming Ya Salah gue Emang salah gue Artinya Gue gak Pada saat Itu menggunakan Promo Untuk Si film Mumun Tadi Mau akan dibuat Gue udah promo Nanti gue bakal Mau bikin Judul Mumun Dan lain sebagainya Gitu kan Gue sebut Kali-kali Mumun Termasuk Sampai yang Ada tuh Anaknya Almarhum Aji Bokir Sabar Dia pendamping gue Dia selalu Ucapin itu tadi Mumun lagi Mumun lagi Kan gitu Oke Syuting kan Livestreaming Promo lah Gitu kan Habis hujan Waktu itu Jadi gue gak bisa Dibawa pohon Rambutan Jadi ada salah satu Ruangan Tempatnya gue Nongkrong tuh Kayak rumah kayu Jadi gue syuting disitu Gitu Udah Begitu gue Ngobrol Ngobrol Mau live Kan udah siap Semua kan Kamera ada Berapa Termasuk Yang belum lagi Alat lainnya Dari situ juga gue Pake musik Gitu kan Udah Begitu lagi syuting Tiba-tiba Terus error Alatnya error semua nih Error aja Jadi Gambar ada Tapi begitu suara Gue ngobrol Kayak ilum ini Dimonitor Suaranya Lain keluarnya Suara apa Pak Aji? Kwek 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 Pokoknya Jadi ada 5 Kalau gak salah 20 HP Ada anak-anak 20 orang Tuh pegang HP tuh Jadi Suaranya lain-lain Kalau dia kwek kwek Ada dua bunyi Suara angin doang Ada yang suaranya Suara burung Pokoknya aneh Lah kok ini Gitu kan Ada trouble Ada trouble Cut Cut Tadi Emang gak dicek dulu Biasa gue ngomong Sama anak Yang megang alat Udah dicek Pak Masa dicek Jadinya begini Itu lucunya apa Asal gue ngomel Kerekam tuh Kambil Sementara gue udah bilang Cut Jadi penonton taunya Gue lagi marah-marah doang Udah kita mulai lagi Mulai lagi Begitu lagi Mulai lagi Suara Pokoknya yang aneh-aneh Yang lucu Tadi gue bilang Bukan lucu Sesuatu yang anehnya Karena Di beberapa HP itu Suaranya gak sama Masih ada gak rekamannya Pak Aji? Waduh Gue gak tau udah Hilang Udah Akhirnya Sampai akhirnya apa Itu abis hujan Panas Panas aja Ruangan itu Panasnya kayak Dia apa yang tau Sementara kan abis hujan Gede Udah Sampai sabar bilang Bang Aji Bang Aji Tutup aja Tutup Kayaknya udah gak bener nih Suasana ini gak enak nih Wah serem ini Gitu udah Pokoknya intinya Berapa kali dicoba Masalah Udah tutup aja Gak jadi live streaming Udah Panas Di sebelah rumah si kayu Tadi rumah kayu Itu ada tabunan Buat bakar sampah Intinya Habis hujan gede Si tabunan kan itu Kena air dong Mati Mati Karena ada airnya Itu bisa Keluar api Segede-gede nya api Udah lu Sampai ada Pindahin motor Motor punya Pindahin Takut kebakar Udah Pas udah duduk deh Tiba-tiba udah Bungkus ya bungkus Makam Depan rumah gue Ada makam bapak gue tuh Gue kasih tempat Ada makam gitu Itu pintu Sekeras-kerasnya Pintu makam Kayak ada yang buka Yang tenggang Waduh Makamnya ada pintunya Bapak Aji Iya kan Gue jadi Gue bikinin Kayak saung Makam ada saungnya Ada pintunya Iya pintunya Itu Kayak ada yang bongkar Pintunya Wah udah Udah Pokoknya kita tutup aja Setelah kita break Ini anak-anak Penasaran Kenapa alat gue pada Kacau begini Begitu Break Ya itu normal Normal Ya emang gak ngapa-ngapa tuh alat Udah Ya akhir gue ngomong Emang gue yang salah Gue minta maaf Karena kita menyebut nama Yang tadi gue bilang Karena kita gak ada Bahasa kata Kulonowon Gak mohon izin dulu Saya menggunakan nyebut-nyebut nama dia Memang segitu Berdampaknya ya Kalau nyebut nama Ya itu tadi balik lagi kan gue sempat stress gue bilang Udah Udah Itu sampai-sampai Break Udah Udah Kebetulan ada Anak dari Mana gitu Dari Anak dari sinetron Itu yang Memang khusus Dia pegang Bagian IT nya Ikut kerekam dia Padahal Saat kejadian Itu Ya itu tadi Balik lagi Suaranya ngacok tadi kan Tapi lucunya apa Pakai handset Normal total Ya kan Masa suaranya ada Lah Gak perlu gue dengerin Lah ini kedengeran Bener Normal ini Cabut lagi handsetnya Ngaco lagi Kok Kan bisa digedein Suaranya langsung Gitu gitu Pake Coba degrein Pake ini Normal lagi Ya udah tutup Tutup Intinya Sampai kayak gitu Itu gara-gara Cuma nyebut Nama doang Nama doang Itulah Sampai saat ini Gue gak bisa lupa Belum lagi Pada saat Shooting Nah Pak Haji Mandra Saya kan denger juga Pas syuting di Film bioskop itu Ada kejadian horornya juga Ya Mungkin sebelum masuk ke Kejadian horor Boleh diceritain dulu gak sih Sebenernya Urban legendnya itu Seperti apa gitu Yang pocong mumun Mungkin kan nih Satu Indonesia Ada penasaran nih Sebenernya gimana sih Gitu Iya sebenernya sih Beda ya Yang tadi gue bilang Cerita mumun yang sebenarnya Sama yang gue angkat ke layar lebar Beda Kejadian itunya Sekalipun gue tau Tapi kan gue gak berani Gak berani Gak berani Makanya gue Plesetin Dengan beda cerita Cuma gue Menggunakan nama doang Gitu Iya Pak Toh Sampai gue mesen Bekali-kali Karena kejadian Pada saat Mau diangkat ke layar lebar juga Gue bilang Gue panggil Sutradara Gue panggil Produser Dan termasuk beberapa pemain Awas ya Nama ini Gue terus terang aja Bukan dalam arti gue gak terima Sebenernya gue keberatan Cuma memang Karena emang udah Ada bagian dari Keputusan produser Harus menggunakan judul ini Oke gue terima Tapi dengan catatan Gitu Biasanya kadang-kadang Kalau kru Di lokasi syuting Suka sombral Artinya suka bercandain Yang berlebihan Suka keluar mulut Kata-kata yang Kurang sopan Dan lain sebagainya Ini gue tekankan Gitu Nah ini gue tekankan Ke Kaptennya Yaitu sutradara Saat itu gue tekankan Ke Rijal Jal nanti tolong Lokasi Dimanapun Kita jaga ini Karena terus serang aja Nah kalau ke Padirasnya gue langsung Tolong Sebelum ini Tolong ya Bikin selamatan Kita minta izin Dengan nama Yang punya ini Ya Tolong Ijin Jadi Harus Biasanya kan Kadang-kadang kita Kalau mau syuting Selamatan Potong tumpeng Segala macem Syukuran Syukuran Tapi sekaligus Gue minta Ucapan itu Mesti keluar Artinya kita minta izin Iya kan Minta izin Nama ini Yang bakal kita gunakan Gitu Sampai kayak gitu Jadi alhamdulillah Si dilaksanakan Soalnya Pak Aji Dulu Saya pernah juga Punya narasumber Nah kejadiannya itu Kurang lebih hampir mirip Sama cerita Pocong Umun Tapi bedanya Ini sahabatnya Jadi sahabatnya itu Suka Dulu kan kayak pake Apa sih namanya Narkoba gitu lah Nah akhirnya dia tuh Meninggal karena Overdosis Pake narkoba terus Nah Cuman Ketika dia muncul Ke sahabat-sahabatnya tuh Ketika sahabatnya Lagi pake narkoba Dia muncul gitu Udah lu jangan pake itu Nyesel lu ntar kayak gue Nah jadi itu kejadian horor Yang dialamin sama Beberapa temennya pada saat itu Nah apakah Kalau Mumun sendiri Mungkin boleh di spill gitu Apa tragedinya Gimana Oh Kalau dia kan ada Yang tadi gue bilang Hampir mirip kejadiannya Dengan Kejadian Si Manis Si Batan Anco Dapet jodoh Dia suka sama cowok itu Ganteng Sampai dibawa Ke Danau Ke danau itu hilang Nah makanya Alhasil Banyak di era Tahun 70an Gue masih inget Tahun 70an itu Dulu yang namanya Jambore itu Lu tau kan Jambore Itu semua Sekelilingnya kan Pohon karet Nah dulu Yang namanya Tahun 70an Jangan pun Tengah malam Siang aja Orang gak ada yang berani Datang ke situ Nah dulu Banyak Kadang-kadang Dia suka muncul Muncul di daerah mana Di kibubur Atau dimana Dimana Perempuan cantik Secantik-cantiknya Perempuan Biasanya dulu Kadang-kadang Ada laki-laki Ketemu Pasti tertarik Sama si perempuan itu Iya kan Ini Ini cerita yang benarnya ya Nah Perempuan itu Minta diantar Seolah-olah Diantar lah Begitu diantar Masuk Dia bilang itu Pokoknya taunya Kota Padahal itu Pohon karet kan Kata si laki-laki Yang ngantar Pokoknya nih Kota Kota luar biasa Gitu Sementara jalannya kan Belum ada jalan asfal Masih gang-gang Berantakan Ya tengah Pohon karet Gitu kan Biasa dah Laki-laki Yang nganterin Perempuan seksi Cakep Luar biasa Mungkin Entah punya daya tarik Apa Yang alhasil Si laki-laki itu Pasti punya pikiran kotor Victor Victor Nah pagi-paginya Pasti ada orang Sadap karet Itu pasti nemuin Ada orang Yang Kaku Megang Pohon karet Kalau enggak Kadang-kadang Tidurnya Di batu Seolah-olah Kayak orang Lagi memperkosa Si batu Tadi Gitu Nah awalnya Kayak gitu Yang sering Di era itu Sering gue temuin Wah ini Buat pertama kalinya Saya Paji Denger secara langsung Kisah asli Dari Pocong Mumun Ini makasih banget Paji udah mau cerita Tapi tadi jujur Saya Prinding juga Dulu kan Kadang-kadang Nah si arwah itu Suka masuk Di era tahun 70-an Pas banget Di depan rumah gue Astaga Masuk disitu Jadi arwah Ya iya Makanya gue tau Masuk disitu Dan dia cerita Semua dalam hal itu Seperti apa yang Gue Era itu Gue tau Dengan beberapa Kadang-kadang Banyak orang Yang suka Ya banyakan Banyakan orang Lagi meluk Pohon karet Jadi Kaku aja Dia meninggal Selalu kayak gitu Belum lagi pada saat Tahun 73 Pertama kali Jamnas Ada di Jambore Itu Nah itu dia Suka muncul tuh Si dalam bentuk Pocong Bukan Wanita cantik Dia gak pernah muncul Pocong Dan dia gak pernah Muncul Menyeramkan Pasti lihat dia Orang pasti ketarik Saking cantiknya Dan dia Gak jahat Nolong Iya Baik Iya Bahkan malah Ke juru kunci Tadi Banyak orang Minta tolong Lewat dia Si lewat juru kunci Tolong sampein Kira-kira itu Itu kejadiannya Yang benar Nah ini Jadi mungkin Terjawab nih Rasa penasaran Satu Indonesia Karena saya Suka nyari-nyari Di Google Pak Aji Ceritanya Gimana sih Pocong Mumun Sebenernya Terjawab Ini Sebelumnya Belum pernah Pak Aji Gue cerita Mas siapa Gue Emang gak bakal Cerita Gue Gitu Kalau cerita Itu yang Sebenarnya Kalau yang Namanya Kaitannya Dengan Mumun Pocong Segala Macem Ya Enggak Ya makanya Gue bilang Cuma Gue pinjem Nama Aja Makanya Pernah Kejadian Dulu Pada Saat Produksi Itu Shooting Di tempat Dia Di pohon Karet Di pohon Karet Yang deket Wilayah Dia Tiba-tiba Gue Lagi Nginep Di rumah Orang tua Betawi Kalau Ibu Emak Ya Ya Gue denger Lagi Shooting RM Lo Enggak Shooting Manya Nanya Dia Shooting Dimana Di Jamur Lah Terus Lo Kan Anak Buah Yang Lagi Pada Shooting Saya Enggak Lagi Belom Bukan Bagian Saya Lo Gimana Sih Gue Denger Namanya Mumun Iya Terus Shooting Disono Coba Lu Lihat Itu Shooting Bener Enggak Jam Sebelas Malam Gue Dateng Sendirian Bawa Mobil Bener Aja Sampai Di Lokasi Enggak Shooting Kalau Enggak Salah Waktu Itu Sutradaranya Siapa Namanya Bukan Agus Bukan Si Walmer Walmer Syotan Sudah Shooting Enggak Taunya Dia Lagi Ribut Sutradara Sama Pemain Kenapa Ribut Karena Kebenjadian Lucu Jadi Maksudnya Gini Yang Namanya Kamera Action Action Pemain Mestinya Ada Pocong Ciluk 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 Di wilayah Itu Pocong Ciluk Ciluk Kamera Action Enggak Nongol Enggak Nongol Nongol Sampai Kali Kamera Action Mulai Nggak Nongol Juga Si pemain Kak Baru Muncul Kuciluk 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 Dia Berantem Saya Disalahin Lagi Salahin Apanya Saya Sudah Action Muncul Katanya Salah Kat Saya Diam lagi Dibilang Enggak peduli Sama dia Enggak Taunya Salah Salah Pendengaran Kalau Kalau Dibilang Action Dibilang Masih Anteng Anteng Aja Begitu Dibilang Cut Dia Muncul Ribut Sampai Jam Berapa Pokoknya Dari Jam 8 Sampai Jam 11 Kagak Dapat Satu Shot Pun Ribut Pernah Kejadian Begitu Menarik Banget Podcast Kita Pada Kali Ini Sebelum Kita Masuk Ke Cerita Horror Yang Serem Banget Pas Lagi Shooting Film Bioskop Kenapa Saya Nanya Pocong Mumun Matanya Ijo Kalau Jeffrey Merah Gak Kuning Pada Saat Itu Mereka Reka Yang Kaitannya Dengan Masalah Format Sinetron Di zaman Itu Nanti Kan Ada Pocong Dua Membedakan Mana Yang Baik Mana Yang Jahat Sebenarnya Itu Orang Yang Kalau Munculnya Mumun Kan Bukan Cuma Dendam Tapi Ada Kesalahan Dari Si Hussein Tadi Yang Si Penggali Kubur Karena Dia Gak Dibuka Tali Pocong Artinya Dia Marahnya Sama Hussein Gak Marah Sebenarnya Cuma Minta Tolong Dibukain Tali Pocong Nya Gitu Munculnya Dia Jadi Kategori Ya Pocong Juga Ada Yang Baik Kali Jadi Gue Bikin Ijo Gitu Kira Pocong Gimana 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 Ceritanya Yang Katanya Serem Banget Pas Lagi Shooting Film Bioskop Itu Ada Dua Kali Kejadian Yang Pertama Shooting Di Daerah Keranggan Termasuk Wilayah Itu Sendiri Tadi Gue Bilang Kawasan Dia Masih Itu Yang Ngalamin Peran Utamanya Yang Jadi Mumun Aca Aca Yang Ngalamin Kejadian Horor Dan Dia Sampai Sempet Ngajak Panggil Temen Artinya Punya Saksi Bukan Cuma Dia Yang Diperlihatkan Tapi Dia Sempet Panggil Temen Malam Malam Shooting Kan Yang Namanya Film Horor Kan Malam Kejadian Juga Itu Malam Dia Lagi Shooting Katanya Nih Sementara Dia Udah Pake Kostum Ya Biasalah Pocong Tiba-tiba Gini-gini Lagi Shooting Katanya Ini Cerita Dia Karena Pada Saat Malam Itu Gue Gak Ada Bukan Bagian Gue Ceritanya Tiba-tiba Dia Lagi Shooting Enak Enak Dia Lagi Di Luar Tiba-tiba Dia Ngedonga Ke Atas Kok Ada Guah Di Sana Di Atas Genteng Sampai Dia Ngajak Temen Panggil Lihat Lihat Berarti Kan Lama Biasanya Tes Ilang Ini Enggak Jadi Dia Takutnya Bukan Cuma Sendiri Rame-Rame Yang Lihat Artinya Cuma Gak Sampai Dibikin Berisik Takut Ganggu Crew Yang Lain Terurus Bisa Jadi Shooting Kata Acap Kayak Gitu Ternyata Bukannya Pocong Seolah Kayak Diganti Sama Ada Ujung Poh Ujung Rumah Itu Ada Gambar Ayam Jago Ayam Jago Kali Mungkin Lu Salah Lihat Ya Ampun Pak Haji Masa Ayah Mama Pocong B Sama Sih Dan Saya Sempat Mengajak Saksi Bawa Lihat Lihat Bareng Sambil Dibilang Kira-kira Itu Dia Yang Dialamin Jadi Bahkan Sampai Aca Itu Pocong Emang Pocong Banyak Dia Dia Jelas Kan Bias Lampu Film Pasti Ada Dong Di Atas Pohon Di Atas Rumah Si Pocong Itu Yang Dia Aca Bilang Yang Lihat Dia Lihat Itu Ngebelakang Dia Enggak Ngadepin Jadi Si Aca Enggak Enggak Lihat Tampak Mukanya Gitu Cimet Punggung Secara Keseluruhan Gitu Soalnya Dia Lagi Kencang Ngecang Di Atas Genteng Itu Kira-kira Menayunan Iya 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 Pak Haji Mandra Ini katanya Sempet mengalami Kejadian horror juga Saat lagi syuting Film bioskop ini Gimana ceritanya Pak Haji Ada satu scene Ini Langsung Gue yang ngalamin Dan Pada saat itu Kejadian itu Cukup Gue aja Yang tau Sama Sotodara Pedua Dalam satu Kru Sampai ke Pemain yang lain Gak ada yang tau Bahkan kemarin Gue cerita sama Aca Aca sendiri juga Kaget Kok Haji Gak bilang sih Ya Ngapain gue Gue cerita Kalau gue cerita Pada saat itu Bisa kacau Urusannya Belum kelar Belum kelar lagi Syutingnya Bisa Berantakan Nah Ada satu scene Mungkin Mungkin nanti Kalau Buat pemirsa Nanti Lihat Ada salah satu scene Yang mungkin Emang sedikit Satu shot Gitu Tapi buat gue Mengesankan Sampai saat ini Boleh dibilang Sejarah hidup gue Karena gue bisa Sempet syuting Sama Menurut gue Si pocong benerannya Ada itu Ya iya Makanya nanti Lebih enaknya Lu nonton langsung Sudah Sudah nonton Tapi Enggak Ngelihat kan Tapi Nonton lagi Berarti Enggak tahu Ada satu scene Satu scene Dan satu shot Pada saat Lu Lu udah nonton Berarti kan Ada adegan gue Yang ketakutan Sama si Mumun Yang gue naik ke atas Kamar mandi Keloteng Lihat kan Nah itu pada saat Pengambilan gambar Kan gue udah naik di atas Pake steger dong Nah nanti si Mumun Pada saat itu Gue lagi ketakutan Ketakutan Tiba-tiba merasa aman Tiba-tiba Si Mumun Pocong tadi kan muncul Iya kan Ada satu shot Nah disitu Mumun yang Si acaknya itu Langsung naik kan Ntar bakal mau Dalam satu shot Satu prim sama gue Naik dong dia Pada saat gue angkat Bantu naik dia Ya Ya acak Acak beneran Ya artinya Ya acak aroma manusia Kalau Perempuan biar gimana Kadang-kadang ada wangi Perempuan Atau Kalaupun kita laki-laki Yang gak kenal aroma Yang kaitannya dengan masalah minyak wangi Gue tetap Tetap aroma manusia Aroma manusia Ini gak Pada saat gue lagi syuting Gini gue lagi ketakutan Gini-gini Tiba-tiba dia muncul Shit Gitu muncul Padahal gue tau Itu acak Tapi apa yang terjadi Aromanya Pada saat itu Gue cuman gak jatuh doang Dari atas Kalau gue cerita sama acak Gue takut dia kesinggung Bayangin Bau busuknya Wah Bau busuk dan Anggir Dalam hati Kok acak Baunya begini Dalam hati kan gitu Cuma kan ekspresi gue Gue takut aja Padahal gue Disambilin takut Ini gak tahan Udah ya Udah ya Begitu gue reak Bagus gak Oke pagi bagus Untuk satu sol Si bau tadi Yang tadi baunya itu Nyengatnya kayak apa Begitu acak turun Gue perhatiin Udah turun gue Begitu turun aja Udah duduk dong gue Coba liat Kita gambar Berdua Rijal Udah gue cuek aja kan Dia yang kontrol Maksudnya Review kan Udah Tiba-tiba Yang namanya Rijal Samperin gue Bisik Pagi-pagi Gak apa Coba Sot yang tadi perhatiin Kenapa Acak bukan Lah emang lu gak kenal Sama acak Kalau kata saya Bukan acak Mana Batu Berarti connect Sama yang tadi gue bilang Aroma yang tadi gue bilang Wah Gue pemberidik lagi Sampai si sutradara Nanya gue Bekali-kali Gue perhatiin Bukan acak Tapi wujud pocong Gitu Bukan Tadi akhirnya gue inget Gue connect sama yang tadi Aroma yang tadi Wah jangan-jangan Akhirnya apa Gue ambil keputusan Udah tenang Acak itu Ntar gue berubah Artinya Yang sekarang mukanya berubah Yang bukan acak Ntar gue jadi acak lagi Kira-kira begitu Ya alhasil Sampai udah 2-3 jam Becek lagi sama Rijal Pagi kagak berubah Masih pocong Ya artinya Ya kan yang diambil Tadi gambarnya Masa Warna film berubah Atau gambar filmnya itu Berubah sendiri Kagak mungkin Yang keambil yang tadi Gitu Cuma pada saat itu kan Yang gue main sama acak Acak dalam bentuk pocong Iya Acak Acak udah pake kostum pocong Cuma kan pada saat itu Gue kagetnya Kan gue ngeperhatiin muka dia Cuma karena saking Saking gue gak tahan sama aromanya Baru tadi gue cerita sama dia Ah bener mau ngaji Nggak ngapain gue cerita bohong Lu tanya Rijal aja Lu liat Udah gitu tadi di cek Gambarnya dipotong lagi Artinya Enggak dimunculin pada saat Lagi cuplikan Ntar aja buat di layar lebar Kira-kira gitu Aduh Jadi penasaran Yang mana maksudnya Adegan yang Itu ya Yaudah nanti Bakal banyak Pertanyaan di closing Pertanyaan di closing Pertanyaan di closing Kisah luar biasa ya Dimana kita jadi Tau ya tentang Kisah Pocong Mumun tuh Seperti apa Sebetulnya Dan Jujur gue juga udah nonton film Pocong Mumun Dimana menurut gue Film itu horonya dapet Komedinya dapet Terus juga ada unsur-unsur Nilai moral Dan juga ada unsur-unsur Budaya Betawi Kalian bisa liat lah Gak kayak nostalgia Kalo menurut gue Nah Sekarang Udah ada juga Pak Sabar nih Salah satu pemeran Dari film Pocong Mumun Iya Halo Pak Sabar Ini jadi apa Pak Sabar nih Jadi lumpak Masa lu Pakai yang hijau-hijau Sambal Hansip Kupikir sama Padang Untuk Sambal Jadi Limas Limas Seapan Limas Bilang aja Hansip Lebay Emang namanya Limas Jadi berantem kan Nggak usah masuk Ada ininya juga Pengalaman luarannya juga Kalo Saya mau dari warga setempat Sebelum masuk syuting Memang udah tau ya Kisah Pocong Mumun itu Bukan masalah itu Tempatnya juga Tempatnya emang angker Yang dipake Tempat syuting itu Dibuat tempat syuting itu Sampai nggak berani pulang Bener Serius Bener itu dia Jadi syuting hari ini Besoknya Karena breaknya malem Ya udah Dia nginep ke rumah warga Dia nggak Mestinya pulang Nggak pulang dia Tapi liat juga Memangkan pocongnya Kalo itu enggak Tapi yang Pocong yang Lebih serang kalo yang pocong 2002 Pak Sabar liat tuh Lagi syuting bioskop Lihatnya yang pocong 2002 Ya oke oke Nah Pak Haji Mandar sendiri Boleh Tau nggak Sebenernya Pesen apa sih Yang pengen disampaikan Dari film Mumun ini sendiri Ya artinya gini Sebuah Ini kan salah satu bagian Dari hiburan ya Ya artinya Hiburan itu Paling tidak Nggak cuma sekedar Jadi tontonan Paling tidak Ada tuntunan Yang dimana Tuntunan Saya maksud disini Kan ada Bahasanya penjol ya Pinjol Pinjol ya Benjol ya Benjol Benjol Bengep itu Artinya Gara-gara orang Pengen Uah-uah Pengen Ngerasa Nggak Segala-galanya Pengen ada Tapi dia memaksakan diri Yang akhirnya pinjem Nah ini Mungkin Tuntunannya itulah Kira-kira Kalau memang udah Nggak mampu Apa adanya aja Jangan terlalu Memaksakan diri Di luar kemampuan Nah Kalau sampai hal itu Terjadi kan Paling tidak Ada yang dikorbankan Nah itu salah satu Ya Mumun Dengan ulah mimin Mumun jadi korban Kira-kira gitu Banyak kenalan saya Kayak gitu Pak Ji Iya Maksa tuh Iya Pengen wah gitu Pengen gaya Kita juga Gue pengen ganti hape Pengen penampilan neci Segala macem Sementara gaji Sama yang dibutuhkan Itu nggak seimbang Kan gitu Nekat Terjadi dimana-mana Nah itu Karang lagi eranya Apalagi sekarang Kan Mau minjem duit Gampang Paling gampang Mau disuruh minjem Butukan tp Iya kan Iya Suruh ngotang Apalagi Tinggal ngambil surat Iya Sekarang orang Orang di kita ini Kan kagak boleh kaya Orang di kita ini Terus serang aja Di kita ini orang Nggak boleh kaya Kalau kaya dipinggirin Artinya Maksudnya gimana Nggak boleh kaya Bingung kan Bingung kan Iya gimana Bingung lu Sekarang mobil Motor Beli langsung Cash Agak dipersulit Harus ngutang Punya duit Ngutang Udah pak Duit yang ada Gunain yang lain aja Jadi suruh ngutang juga gitu Artinya kan Kita mau beli motor Mobil Beli cash Ada promo Nggak ada Promonya kredit Nggak iya Artinya kan Kita disuruh ngutang Iya mau beli cash Ada promo Nggak iya Sama suruh belanja Ngari duitnya susah Suruh belanja Mal ini Mal itu Wah promo Itu kan gitu Jadi pesannya Moralnya disitu ya Artinya kira-kira Seperti itu Nah kalau menurut Pak Sabar mungkin Kenapa nih Menonton RJ Harus nonton film Mumun Di bioskop Pokoknya wajib bener Karena nih film Mumun ini Luar biasa Yang jelas Horror Ada komedinya Yang satu lagi Sedih Karyanya Yang disebut Karya siapa Oh iya Itu karya Sebelah sayangnya Bapak Aji Padahal deket banget Nanti saya Belajar ya Biar bisa juga Bikin Kalau mau belajar Lepas saya Bisa Komisi Ada Nyasar Komisi Komisi Akin Nah mungkin nih Pertanyaan terakhir Pak Aji Pak Aji Mandra kan Udah berkari itu Dari tahun 1975 Di dunia Seni lah Entertain Dimana Sampai sekarang Bahkan masih Eksis dan bisa Menghasilkan Karya yang luar biasa Mungkin Pak Aji Mandra Ada pesen-pesen nih Buat saya Atau orang-orang yang baru Mulai berkari lah Di dunia seni Atau entertain tuh Ya kalau kita secara pribadi Berharap Ya ini bagian dari Sebagai penerus Harus Kuat Karena yang namanya Dalam setiap perjalanan Itu yang namanya Nggak selamanya kita hadapi Jalan yang mulus Di suatu saat Pasti kita menemukan Kerikil Dimana kerikil kita hadapi Ya kita mesti siap Dalam arti Ya itulah dinamikanya Gitu Jadi setiap ada masalah Yang kaitannya dengan Seperti kerikil tadi Jangan kaget Jangan putus asa Ya itu tadi Balik masalah dinamika Intinya Dalam setiap Kita Melakukan sesuatu Selagi kita Konsisten Iya kan Tahan Dalam setiap Cuaca Mudah-mudahan jadi Gitu Cuaca panas Nah iya kan Nggak selamanya panas Nggak selamanya dingin Dan segala macem Kadang panas dingin Kadang-kadang panas dingin Meriang aja Udah pernah pasti Ngerasain Gitu kira-kira Oke deh Makasih banyak ya Faji Mandra Udah cerita di RGD Muda kali ini Pak Sabar juga Makasih Udah dateng Nah Sebelum gue tutup Sebagai Inspektor Horror Tragedy Gue akan menyimpulkan Kisah pada kali ini Jadi kesimpulannya Yang pertama adalah Kita tahu Kalau film Pocomumun ini Adalah Kisah nyata Yang kedua Kita juga jadi tahu Ternyata dalam Proses pembuatan film Pak Haji Mandra Dan yang lain itu Juga mengalami Kejadian-kejadian horror Nah Yang ketiga Adalah Pesan dari Pak Haji Mandra Dimana Dalam setiap karir Kita itu harus konsisten Dan tentunya Tahan banting ya Apapun hambatan Yang akan Kita Lalui Dan disitulah Nanti Ada Puncak tangga Kesuksesan Yang menunggu kita Gue Fajar Aditya RJ5 Undur diri Ambil baiknya Buang buruknya Dengan adanya Kisah-kisah seperti ini Jangan malah menyerikan Kalian takut Akan tetapi Kalian harus semakin yakin Dan percaya dengan kebesarannya Gue Fajar Aditya RJ5 Undur diri Ciao Ribet Jadi ribet Dengar cerita Yang belum tentu Bener Limas Limas Bilang aja Hansip Lebay Emang namanya Limas Jadi berantem Gak usah masuk Gak usah